How do you do it? See you soon Nah ini dia aku nampakin foto pas aku lagi jerawatan Sebenarnya itu bukan yang terparah Aku pernah ngalamin jerawat yang lebih parah dari itu Walaupun sebenarnya itu aja udah sangat parah Tapi percayalah aku ngalamin yang lebih parah dari itu Yang cukup membuat aku itu terpuruk Membuat aku itu down Aku gak berani berinteraksi dengan orang Aku gak berani netap orang Kalau aku sedang bicara, sedang ngobrol dengan seseorang Dan ya aku sangat membatasi diri untuk gak ketemu dengan siapapun Nah sampai sekarang aku masih berjerawat Walaupun jerawatnya itu udah gak seperti dulu lagi Udah sangat berkurang Walaupun sekarang masih ada tunggu kayak satu gitu Terus gak sampai meradang yang gimana Terus nanti tempest lagi Dan alhamdulillah sekarang aku udah temuin Z-Active Yang sangat cocok di kulit aku Nah di bawah nanti aku akan cantungin Beberapa produk jerawat Yang punya Z-Active yang berbeda Yang menurut aku produk-produk di bawah itu Yang nanti aku cantungin itu Aku ngeliat banyak itu yang katanya bagus Mungkin bisa jadi referensi buat kalian Nanti disitu juga kalian bisa lihat berapa sih harganya Oke bagi kalian yang lagi berjuang untuk ngilangin jerawat Please, please sabar Sabar banget ya Aku tau gimana sih rasanya jerawatan parah itu Aku pernah ngerasain itu Dan memang aku Memang apapun gak bisa membuat kita tuh jadi lebih baik Selain wajah kita lebih baik But Apa ya Satu-satunya cara yang bisa kalian lakuin adalah Sabar Sabar, 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 sabar Dan sabar sampai jerawat kalian itu sembuh Dan jangan menyerah untuk mengobatin jerawat kalian Nah sejak jerawatan itu aku udah pergi ke beberapa dokter Dan dokter itu memberikan apa ya Memberikan pantangan-pantangan yang lebih kurang sama Jadi disini di videonya aku mau merangkum itu Supaya kalian yang lagi jerawatan mungkin bisa ngikutin juga Saran-saran ini Dan apa ya Bisa menolong kalian juga ya Untuk kejuang-kejuang jerawat Hati Oke yang pertama itu ada ayam potong Jadi ayam potong ini Hampir semua dokter yang pernah aku pergi itu Kayak melarang aku untuk konsumsi ayam potong Ada yang bilang gak boleh sama sekali Ada yang bilang kurangin Karena menurut mereka ayam potong itu Kebanyakan ya itu disuntik Kayak dipaksa untuk lebih cepat besar Makanya ayam potong itu Padahal usianya itu masih kecil Tapi mereka tuh udah kelihat besar Dan montok-montok gitu Nah kalau kalian ingin makan ayam Padahal kalian sedang jerawatan Kalian boleh makan ayam Tapi ayamnya tuh ya ayam kampung Atau ayam potong Tapi kalian udah pastiin Kalau ayam itu gak disuntik Terus sampai dua seafood Seafood disini maksudnya Seafood seperti udang, cumi, kerang Setelah kan iya Aku lupa Cumi, kepiting, kerang, udang Itu enggak Itu apa ya Mungkin ada orang yang intoleran dengan seafood itu Karena kalau aku baca di internet ya Itu seafood itu mengandung iodine Kalau gak salah Ya iodine yang menyumbat pori-pori kulit Aku gak tahu Ini mungkin kalian boleh cari Artikel yang dibahas tentang seafood Atau alergi lagi seafood ini Ada juga salah satu dokter Yang pernah aku datangin Aku bilang kalau Kurangin juga makan ikan yang sedikit sisik Aku gak ngerti kenapa gak boleh makan Dan aku juga gak tanya kenapa Mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian juga Untuk gak makan ikan yang sedikit sisik Nah untuk pengalaman aku sendiri Untuk seafood ini Aku Apa ya Ini berpengaruh di aku Aku lihat Perilaku Apa ya Perilaku kondisi kulit wajahku itu Kalau aku kebanyakan makan seafood Itu akan keluar jerawat Dia kayak gak berhenti-berhenti gitu Jerawatnya Jadi Ya Meradang gitu Jadi menurut aku seafood ini memang Sangat berpengaruh ya Di Di tubuh aku gitu Terus selanjutnya ada kacang-kacangan Jadi mungkin maksudnya disini Kacang-kacangan itu Kita gak boleh makan kacang yang digoreng Atau jangan terlalu banyak lah Makan-makan kacang-kacangan Itu solusinya Ya Kalau kita lagi jerawatan Ya Jangan dululah makan kacang-kacangan Ya ditahan aja dulu Kalau makan itu Ya Sedikit aja gitu Untuk Untuk dirasa aja Tapi bukan untuk yang Keenakan gitu Jangan Nah terus ada Tempe tahu Aku gak tahu Ini Kenapa ya Tempe tahu gak boleh Apa karena Dia terbuat dari kacang ke delai Aku gak tahu Tapi sebenarnya kan Tempe tahu ini Makanan yang Di fermentasi seharusnya Bagus untuk Pencernaan Tapi ya Ya udah lah Mungkin dokter lebih tahu Kenapa tempe tahu Gak boleh dulu Dikonsumsi Kalau kita sedang Bercerawat Nah untuk solusinya Ya Jangan dululah Kalian makan tempe tahu Tapi makan Ikan aja Atau Daging gitu Nah selanjutnya Ada goreng-gorengan Nah kalau ini Aku setuju Karena ini memang Apa ya Memang Untuk semua penyakit ini Goreng-gorengan ini Ya memang Gak bagus ya Apalagi digoreng Berkali-kali Nah kalau aku sendiri sih Aku Waktu lagi jerawatan Parah Aku tetap makan Ikan goreng Tapi Apa ya Minyaknya tuh Gak dipakai berkali-kali Aku Goreng sendiri Pake minyak yang Ya yang bersih lah Enggak Enggak digoreng Sampai berkali-kali Gitu Nah terus Selanjutnya ada terasi Siapanya yang suka terasi Tunjuk tangan Oke Aku gak tau Kenapa terasi ini Apa namanya Enggak boleh dimakan Kalian silahkan searching Kenapa terasi Enggak boleh Nah selanjutnya ada coklat Nah coklat ini Dia kan Biasanya coklat Yang ada di jual di supermarket Itu kan Biasanya mengandung Susu Dan gula juga Jadi Ya Mungkin itu kurang bagus Untuk kulit kita Bisa mengimbat pori-pori Dan sebagainya Sehingga kita bisa Timbul cerawat Nah untuk solusinya Aku pernah Searching-searching Di internet Kalau dark coklat itu Baik untuk kulit Karena dia Enggak Enggak mengandung Susu Kalau gak salah Dan enggak Mengandung gula juga Jadi aman Di konsumsi Bagi yang Sedang berjerawat Terus selanjutnya Ini dia Makanan yang aku suka Dan mungkin juga Kalian sangat suka Yaitu Mie Mie disini Maksudnya Seperti Mie instan Mie kunin Dan sebagainya Ya Yang terbuat dari tepung itu Mungkin Kita hindari dulu Karena Apa ya Aku pernah baca Kalau Mie Seperti itu Ada mengandung gluten Kalau gak salah Jadi itu kurang Kurang baik Untuk kulit kita Ya untuk Solusinya Kita hindari dulu Jangan makan ini Kalau ini aku setuju Banget Mie itu Bisa Membuat pencernaan kita Kurang baik Nah untuk aku sendiri Apakah aku masih pantang Dengan 8 makanan itu Jawabannya Apa ya Aku Mengurangi Sekarang aku mengurangi Kalau dulu aku memang Enggak makan itu Sama sekali Sampai berat badan aku Tuh pernah Turun Karena Memang aku tuh Sangat membatasi Makanan-makanan itu Sebenarnya Jerawat aku ini Kalau menurut aku Bukan karena Makanan Pemicunya Tapi kalau aku Sedang jerawatan Terus aku makan Makanan yang Yang aku sebutin Tadi itu Dia kayak Lebih memperparah Kondisi kulit aku Gitu Jadi Aku Mengurangi itu Supaya Enggak Memperparah Gitu Maksudnya Oke kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Like, komen Dan subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah